Pencapresan Jokowi-Dodo yang diusung PDI Perjuangan menuai beragam pro-kontra partai politik lainnya. Dan berikut adalah tanggapan pimpinan partai politik terkait pencapresan Jokowi. Hingga saat ini belum memutuskan siapa calon presiden atau P3 akan berkoalisi dengan siapa. Pada hari ini belum. Jadi kita masih mencermati keadaan. Bahwa dengan majunya Pak Jokowi, ya kita harus lebih siap-siap lagi. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi ini merupakan saingan yang berat. Saingan yang berat buat Pak Aburjal Bakri. Sehingga kita harus mengambil beberapa langkah-langkah yang strategi untuk memenangkan pertarungan ini. Kita menonjolkan calon yang berprestasi dan kemudian kalau banyak orang suka pada beliau ya monggo ya. Tetapi kalau Gerindra masih sangat mencalonkan hanya pada Pak Prabowo untuk presiden ya. Tapi sebagai gubernur kita memang dukung habis-habisan. Tetapi untuk presiden kita milih Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo siap-siap? Iya, iya. Iya, iya. Insya Allah kita siap. Masalah Jakarta itu memang penuh harapan kan gitu kan. Ekspektasi masyarakat Jakarta itu terpilihnya Pak Jokowi-Bahawk itu mempunyai harapan yang besar gitu kan. Agar masalah-masalah yang krusial itu bisa dilanjutkan, yang sudah dimulai dan bisa diselesaikan yang belum. Sikap partai sendiri seperti apa Pak? Siapa? Untuk koalisi kemana? Sudah ada calon coalisi kemana Pak? Kalau kita? Kita ini koalisi kan setelah pemilu nanti kita baru tahu kekuatan masing-masing. Partai manapun saya kira sudah diramal. Kecuali partai yang aku akan menang kan dia nggak perlu koalisi. Tapi yang lain pasti masih berpikir, belum bisa mengatakan yang sebenarnya. Lalu itu kan urusan internal PDIP ya. Saya kan partai lain. Oh nggak ada sikap apa-apa silahkan aja. Kita gembira kalau semua partai mencalonikan orang-orang terbaiknya ya. Dari awal saya katakan bahwa ini demokrasi. Siapapun yang punya kemampuan, punya integritas, punya kompetensi, silahkan maju nggak ada masalah ya. Apa sudah setelah itu ya? Oh nggak. Kita sambut baik ya pencapresan itu. Dan semakin ke depan semakin banyak sudah yang mendeklarasikan. Seharapan saya tentu ini akan lebih membuat dinamis dan lebih kompetitif nanti di dalam pilpresnya. Oh nggak dong. Itu kan semua partai berbuat yang terbaik buat sekarang. Kita ini kan satu nusa, satu bangsa. Kita kan ini kan untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita kan. Jadi semua partai berbuat yang terbaik. Jangan dibilang ancaman dong orang kita. Saya ingat, saya ingat.